Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Project YouTube Bagi Samar Isya. Kemarin kita sudah spill mobil project terbaru di Auto Project adalah mobil Toyota All New Agia. Kemarin kita sudah melakukan proses pengemolan untuk bagian karpet si mobil Agia ini. Dan sekarang, tadaaa, karpetnya sudah jadi nih sahabat Toto. Dan Isya juga mau kasih tau, kalau misalnya kalian punya mobil baru, ini adalah salah satu aksesoris wajib yang kalian harus pasang di mobil baru kalian, yaitu karpet mobil. Makanya Isya mau rekomendasiin ini adalah karpet yang bestseller banget di Auto Project, yaitu karpet Mixed with 7D. Nah, untuk kualitasnya kalian nggak perlu raguin lagi, karena karpet Mixed with 7D ini juga terbuat dari PVC leather yang sangat tebal juga, yang pastinya bakal nyaman kalian pakai sehari-hari, dan juga yang pastinya sudah waterproof dan juga odorless. Makanya ini juga gampang banget dibersihinnya, kalau misalnya kalian makan di mobil, kemudian alas sepatu kalian kotor, tenang aja, karena ini bahannya mudah banget dibersihin. Nah, langsung lagi sahabat Toto, kita bakal ngeliat nih ketika dipasang, dan juga nanti kita bakal ngeliat perbagiannya. Let's go! Nah, yang bagian pertama kita akan ulas bagian drivernya udah dipasangin karpet Mixed with 7D-nya. Nah, tuh, sahabat Toto sampai nggak kelihatan karpet blu-dru-nya sama sekali, karena ini sudah full coverage banget sampai ujung sana. Tuh, dan kalian kalau bisa tahu nih kalau mobil All New Agia ini, ada bagian sampingnya ini, sebenarnya ada karpet blu-dru-nya juga. Tapi sudah kita cover juga dengan karpet Mixed with 7D-nya, jadi sudah tertutup semua. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketumpahan makanan itu kan cenderung bisa kepentau-pentau gitu ya, sahabat Toto. Nah, tenang aja kalau misalnya kepentau pun, ini gampang banget dibersihinnya. Nah, dan kebetulan kita pasangin ini dengan coil mat, tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya pakai coil mat pun, ini gampang banget dilepas-pasangnya. Jadi kalau misalnya kalian kejatuhan makanan, ataupun kotoran, langsung dicopot aja. Nih ya, nih ada klip untuk coil mat-nya, tinggal dicopot aja. Tuh, diangkat kemudian dibersihin. Segampang itu. Nah, ini keadaan mobilnya masih mati, kita nyalain dulu supaya sahabat Toto juga bisa mendengar nih. Nih ya, ketika kita injak pedal gasnya, tuh, gasnya tidak menyangkut sama sekali, begitu pun juga remnya. Jadi bener-bener penting banget sahabat Toto, sahabat Toto tuh memilih karpet yang secure banget. Nah, ini kan udah perlu takut karpetnya bakal ngeganjal, ataupun ngangkat-ngangkat, karena kita itu lapisan bawahnya itu terbuat dari lapisan velcro. Dan lapisan velcro-nya itu nggak cuma di ujung-ujung tepian-tepiannya aja, tapi keseluruhan karpetnya sudah pakai lapisan velcro. Jadi dia menempel. Dan ditambah lagi, kita tambahin lagi sahabat Toto untuk klip-klip di bagian ujung-ujungnya. Jadi bisa diselipkan di bagian bodi mobilnya. Jadi double secure, dan yang pastinya sudah menempel di alas mobil dengan sempurna. Nah, tuh, jadi nggak perlu takut lagi nih kalau misalnya pakai karpet Max Mate 70 dari Autoplazo. Nah, sahabat Toto, kita udah ada di bagian kursi penumpang di depan. Sekarang kita bahas ya, sahabat Toto. Kalau misalnya untuk karpetnya itu sama aja, kalian juga bisa ngeliat ini sudah tertutup semua sampai nggak kelihatan karpet blue-drew-nya sama sekali. Jadi sudah full coverage juga sampai ujung. Tuh, kalian bisa ngeliat dan juga sebagian tepian-tepiannya juga sudah tertutup si karpet Max Mate 70-nya nih, sahabat Toto. Sampai sini juga di bagian bawahnya, karena tradisional juga sampaikan kalau misalnya karpet ini dijahitnya perpis ya, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya ada lekukan pun, dia itu bisa melekuk dengan sempurna yang pastinya bisa menutupi bagian-bagian tepian dari si lantai Agia ini. Dan juga kalau misalnya kalian duduk di kursi penumpang ini, kalau misalnya di bagian bawah itu si all new Agia ataupun mobil-mobil baru sekarang ini sudah ada APAR-nya ya, sahabat Toto. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena karpet Max Mate 70 juga sudah mengikuti pola dari ukuran si APAR-nya juga. Jadi tidak mengganggu sama sekali posisi dari APAR bisa dibuka ataupun bisa diletakkan dengan sempurna. Nah, ini dia, sahabat Toto yang tadi saya bilang kalau misalnya karpet Max Mate 70 ini juga menyediakan klip tambahan seperti ini, lidah tambahan seperti ini, yang bisa dimasukkan ke bagian bodi mobil. Jadi dia tidak akan terangkat sama sekali alias sudah secure banget, yang pastinya karpet Max Mate 70-nya akan melakat lebih sempurna lagi. Nah, untuk bagian depan, langsung aja kita move ke bagian kedua. Nah, sahabat Toto sekarang kita sudah di bagian row kedua si mobil all new Agia-nya. Nah, ini kalian juga bisa melihat semuanya sudah ter-cover dengan Max Mate 70. Kalau misalnya karpet aftermarket biasanya ya, sahabat Toto di luar sana itu dia ada karpet yang perpis. Jadi di bagian sini, kemudian kosong, kemudian ada karpet lagi di sini. Nah, itu tuh bisa banget cenderung kalau misalnya kalian kejatuhan makanan ataupun kotoran, langsung berdetakan banget karena dia tidak meng-cover keseluruhan dari permukaan lantai. Tapi kalau misalnya Max Mate 70 ini, dia langsung satu keseluruhan, jadi memanjang dari ujung sana, ujung kiri, ke tengah, sampai ke kanannya. Dan walaupun di bagian row kedua ini juga dilengkapi dengan coil matenya ya, sahabat Toto. Kalian bisa melihat ya, bahkan sampai bagian belakang sini, yang sampai ke jok ini juga tertutupi. Jadi nggak ada lapisan karpet ngeludri yang kalian bisa melihat kalau misalnya kalian pasang karpet Max Mate 70 di mobil All New Agya kalian. Nah, saya juga mau kasih tau kalau misalnya ternyata di bawah jok penumpang depan dari All New Agya ini, ada tempat menyimpan dongkak seperti ini, sahabat Toto. Nah, jadi tuh ada lubang di sini, tapi karpet Max Mate 70 ini juga sudah kita atur sedemikian mungkin, supaya mengikuti pola dari si dongkrak yang ada di bawah jok si penumpang ini. Jadi kalau misalnya nih dongkrak kalian nanti kotor, kalian nggak perlu kawatir lagi kalau misalnya mobil kalian bakalan kotor karena debu-debu dari dongkrak itu ya, sahabat Toto. Karena sudah ter-cover juga karpet Max Mate 70 di area dongkrak ini. Wow, sedetail itu ya, karpet Max Mate 70 dari Auto Project untuk mobil All New Agya ini dan juga pastinya buat mobil-mobil lainnya. Tuh, sampai belakang sini sudah tertutup, bagian tepian juga sudah tertutup, bagian tengah sudah tertutup, bahkan sampai bagian bawah jok depan juga sudah ter-cover dari karpet Max Mate 70 ini. Jadi super detail dan juga super full coverage banget. Nah, bagian row pertama sudah, row kedua sudah, masih ada lagi tentu aja, masih ada, langsung kita move ke bagian bagasi. Nah, nggak ketinggalan di bagian bagasi juga sih, kita pasangin karpet Max Mate 70 di Auto Project ini, sahabat Toto. Tuh ya, di bagian bawahnya sudah kita cover, tapi bedanya adalah kalau misalnya bagian row pertama dan juga row kedua kita memakai coil mat, tapi bagian bagasi kita tidak memakai coil mat, jadi hanya karpet 70-nya aja. Nah, nggak cuma di bagian bawahnya aja, tapi Auto Project ini bener-bener memikirkan detailnya nih, sahabat Toto. Di bagian belakang jok dari row kedua ini, kita pasangin karpet Max Mate 70-nya juga, karena untuk apa? Misalnya nih, sahabat Toto lagi nggak pakai bagian joknya dan mau menurunkan karena mau bawa barang-barang banyak gitu ya. Tuh, kalau misalnya kalian taruh barang di sini, dia nggak bakal terkena kotor, kalian nggak perlu khawatir lagi. Lagi kalau misalnya kena kotoran pun, ini juga gampang banget dibersihkinnya. Jadi, Auto Project bener-bener memikirkan sedetail itu, supaya kalian itu nyaman banget untuk berkendara dengan mobil All New Agya kalian. Nah, itu dia sahabat Toto Karpet Max Mate 70 dari Auto Project yang bisa kalian pesan untuk mobil All New Agya kalian. Nah, langsung aja nih kalian bisa order, kalau misalnya kalian mau dapetin produknya, langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena Aksu Karpet Sato Project sudah sebar di seluruh toko variasi di Indonesia, dari KC sampai Papua. Langsung aja cari deh toko variasi terdekat di kota kalian. Ataupun kalau misalnya kalian lokasihnya di Jakarta Barat, langsung aja main Karpet Sato Project Garage. Lokasihnya di Rukos.j, perblok 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa nih, cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blink Blink. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok, at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe to channelnya Auto Project. Oke guys, segit aja video kali ini. See you on the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye!